Intro Nama Arthur Irawan, belakangan selalu trending di dunia sepak bola Indonesia, terutama di Sleman. Kini King Arthur memperkuat PSS Sleman pada Liga 1 musim 2021. Ini adalah musim keduanya memperkuat PSS Sleman. Tidak banyak yang tahu kalau ternyata Arthur Irawan adalah salah satu pemilik PSS Sleman. Ayah Arthur yang dikenal gila bola adalah pemegang saham PSS Sleman terbesar saat ini. Hal itulah yang disinyalir menjadi penyebab mengapa Arthur selalu main saat PSS berlaga. Ayah Arthur juga merupakan salah satu konglong merat yang selalu menyumbang dana untuk timnas Indonesia. Di beberapa kesempatan, ayah Arthur memberangkatkan TC timnas ke luar negeri, termasuk yang terakhir, saat timnas TC di Dubai. Penampilan Arthur Irawan bersama PSS Sleman di Piala Menpora 2021 banyak menuai komen negatif dari para supporter PSS. Penampilan Arthur yang terkesan gitu-gitu aja, membuat para Sleman fans mempertanyakan keputusan pelatih. Arthur Irawan sempat dianggap sebagai wonder kid yang menjanjikan bagi timnas Indonesia. Manchester United dikabarkan pernah tertarik dengan talenta Arthur Irawan saat itu. Cerita itu bermula ketika Arthur Irawan bermain di Akademi Sepakbola Jakarta yang memiliki hubungan kerjasama dengan Manchester United. Saat itu bakatnya tercium oleh tim pencari bakat dari Manchester United. Arthur Irawan pun terbang ke Inggris dan menjalani masa trial di Preston North End sebelum ke Manchester United. Hasilnya Manchester United dan Preston tertarik dengan Arthur Irawan. Namun sayangnya, masalah izin kerja yang rumit di Inggris akhirnya membuyarkan Arthur Irawan bermain di Manchester United. Beruntung bagi Arthur Irawan, ia dibawa oleh agen bernama Paul Hodgate ke Espanyol. Bersama Espanyol B, Arthur Irawan sempat merasakan gelar juara Liga dan berhasil mencapai final Piala Catalunia. Namun yang paling membuat King Arthur terkesan adalah saat ia bertemu dengan pelatih utama Espanyol, Mauricio Pochettino. Tak hanya bertemu Pochettino di Espanyol, King juga satu tim dengan back Manchester United saat ini, Eric Bailey. Namun sial bagi Arthur, ia mengalami cedera parah yang membuat performa King tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Setelah sekitar 3 tahun bersama Espanyol B, Arthur Irawan pun hengkang ke Malaga pada tahun 2014. Di Malaga B, kesempatan Arthur untuk menembus tim utama pun sangat sulit. Arthur Irawan akhirnya memutuskan pulang kampung ke Indonesia. Ia bergabung dengan Persija Jakarta pada Liga 1 2017. Selama memilah Persija, King Arthur hanya tampil satu kali. Sempat dipinjamkan ke Borneo FC, King Arthur juga tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain. Sebelum akhirnya, King Arthur pulang ke Surabaya dan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Di Persebaya, King Arthur juga tidak bermain api dan ia pindah ke Badak Lampung. Gagal tampil di Liga 1 bersama Badak Lampung, Arthur akhirnya bergabung dengan PSS Lehmann di Liga 1 2020. Tidak seperti di klub sebelum-sebelumnya, bersama PSS Lehmann, King Arthur sukses mendapat kepercayaan luar biasa dengan selalu dimainkan pada tiga pertandingan awal Liga 1 2020. Dan hampir selalu menjadi starting line-up saat PSS Lehmann berlaga di Piala Menpora 2021. Pada Piala Menpora 2021, PSS Lehmann mampu meraih peringkat tiga dan itu menjadi prestasi tersendiri bagi King Arthur. Tentu ini akan menjadi pertanda bagus bagi Arthur Irawan untuk membuktikan dirinya bahwa apa yang dilihat Manchester United dulu tidaklah salah.